Ferry Montana, sosok pemuda kelahiran Negla Sari yang merupakan putra dari Mardiah yang akrab di Sapa Emak Dede, dengan hati yang tulus iklah serta tekat yang bulat, maju mencalonkan diri sebagai bacalet DPRD Kota Tangerang pada tahun 2024 mendatang, dengan mengusung partai PDI Perjuangan. Dari informasi yang dihimpun Ferry Montana, pemuda asli Kota Tangerang tersebut, saat ini menjabat sebagai Sekjen PAC PDI Perjuangan Kecamatan Negla Sari, Ketua Banteng Muda Indonesia Kota Tangerang, dan sebelumnya menjabat sebagai Ketua dan Pembina Gerakan Maju Bersama, serta pengurus Yayasan Yang Senbio. Dengan terjun dirinya ke dunia politik, didasari dengan keprihatinan dan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat Kota Tangerang, khususnya warga Negla Sari, hal tersebut diutarakan dirinya kepada media. Yang pasti, memang dari awal saya berjalannya di politik, dengan hati yang tulus, dengan niat yang memang sudah bulat, saya selaku salah satu pemuda dari Ketamatan Negla Sari, sangat perhatin dari lingkungan Negla Sari, yang menurut pandangan saya pribadi, bahwa Negla Sari ini sebenarnya momoknya dari Kota Tangerang. Pusatnya Kota Tangerang, salah satu kecamatan yang, apa ya, bisa dibilang sangat berperan penting di Kota Tangerang. Tapi entah kenapa, kecamatan Negla Sari ini seperti kayak tertinggalin. Maka dari itu, saya berserta kawan-kawan ingin membangkitkan dan memajukan kecamatan Negla Sari dan luasnya Kota Tangerang, khususnya itu untuk warga kecamatan Negla Sari, yang harusnya mendapatkan lebih dengan dia tinggal sebagai warga Negla Sari. Rekat yang bulat untuk maju menjadi anggota Dewan tidak lepas dari dukungan dan support serta peran penting ibunda tercinta emak Dede. Sosok orang tua sekaligus ketua yang Senbio tersebut terus memberikan bimbingan dengan cinta kasih. Sosok pemuda yang baik, dermawan serta ramah terhadap siapapun, mengucapkan terima kasih kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Ketua RW dan RT yang telah mendukung dan bersinergi dalam berbuat baik kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan kita juga sangat-sangat terima kasih kepada jajaran RW serta RT dan tokoh masyarakat, tokoh agama yang selalu bersinergi dengan kita, membantu kita dalam melaksanakan kegiatan bakso, begitu pun pelaksanaan satu dengan anak yatim. Alhamdulillah, sangat-sangat terima kasih dengan para RW, RT yang ada di Ketamatan Negeri, khususnya juga bekerja sama dengan kita untuk menjalankan tugas-tugas yang mulia ini. Terima kasih telah menonton!